Hai Hai teman-teman jumpa lagi di JTH channel kali ini edisi 12 Mei 2021 sebentar lagi kita mau lebaran jadi saya ucapkan minal Aydin walfa Aydin mohon maaf pelahir dan batin bila mana ada perkataan dari JTH channel saya mohon maaf yang sebelah besarnya Oke lanjut ke acara hari ini tuh masih masuk hari libur lebaran ya teman-teman hamil satu di sini aku mau rencana mau mancing karena udah lama sekali aku enggak pernah singgah di laut jadi momen liburannya aku mau manfaatin reoni di sekitar pesisir pantai dan ini aku rencananya mau mancing cumi teman-teman teman-teman berhubung pancing saya itu pada hilang apa demi panceng pada hilang dipinjem temen nah si temen itu minjemin lagi ke temen-temen yang lain ya daripada aku ambil pusing aku tadi lari ke toko pancing dan aku ngambil beberapa fire set untuk pancing cumi Oke sebelum melanjut ke topik inti dari pembahasan kali ini jangan lupa like comment dan subscribe karena subscribe itu ya teman-teman yang pertama aku ambil itu adalah joran atau yang namanya biasanya disebut dengan fishing rod ya teman-teman ini aku ambil yang merek apa ini catfish fokus-fokus catfish L120 ini termasuk pancing rak harganya murah sekali loh teman-teman hanya Rp35.000 udah dapet model seperti ini ya 35-40 enggak ada 50 lah dan ini tuh udah ada pegangan semacam busa semacam ini yang ini adalah wajib-wajib Anda ya karena pancing jaman sekarang itu pakai real dan ini juga busa dan ini tuh bahannya itu dari fiber ya jadi dia itu nanti masalahnya kayak gini untuk panjangnya kurang lebih 120 cm jadi enggak panjang banget enggak pendek banget paslah kalau menurut saya nampaknya setelah dipasing semacamnya banyak gini dia itu ringan sekali enggak ada setengah kilo enggak ada paling jatuhnya sekitar 100 gram 100 gram dan itu wajib sekali buat kalian yang suka mancing ini untuk pemula ya teman-teman jadi kalau yang untuk yang export untuk kemampuan dari jarak dari renggang lb-nya itu jangan disamakan dengan yang kelas menengah ke atas ya karena ini pun namanya murah yang namanya murah itu untuk pair yang untuk para pemula Oke untuk selanjutnya aku mau review real nah ini namanya real ya teman-teman ini real fungsinya buat rumah senar merknya Scorpion spinning real ini aku 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 ambil unitnya untuk penapakannya kurang lebih seperti ini ada sih tadi yang harga 35an 40 cuman yang bagian rumah senarnya ini tuh dia dari plastik ya teman-teman dan ini tuh harga sekitar 50 60-an merk merknya Scorpion tipenya se-se-se 200 ini tuh nggak besar-besar amat kecil ya tadinya aku mau ambil yang kecil ya teman-teman teman yang kecil itu harga yang semakin kecil itu semakin mahal dan jadi aku ambil yang seginian aja harga 50 ribuan sudah dapat kalau yang semacam ini lumayan sekali dan untuk real yang jaman sekarang itu udah canggih ya teman-teman nah ini udah ada tuas penguncinya tinggal dikini aja dia udah siap running dan seperti biasa fungsi biasa itu di bagian ini di bagian ini dia ada lock dan release dia kalau di lock dia nggak bisa memutar kanan dan berkiri oke next aku tadi sempat bingung ya teman-teman mau milih sinar yang modelnya seperti apa jadi aku ambil dua aja ini ini murah sekali ya sekitar 10ribuan ini aku ambil yang diameter 0,2 mm dan yang satunya 0,25 ini merupakan set fire buat mancing tipe jigging yang buat kalian para pemula untuk memancing cumi atau atau memancing ikan jolong atau ikan todek ya teman-teman kalau untuk ikan todek tuh biasanya pakai yang 0,25 ini 0,25 karena mancing ikan todek atau ikan jolong itu enggak Pak enggak butuh apa timah ya atau pemberat ya hanya butuh minum minum aku biasanya pakai minum yang biasanya aku ambil di bawah dermaga dengan model sistem pengambilan umpan model rocong ya teman-teman tapi untuk sistem mancing todek disini aku enggak enggak akan membahas tapi disini hanya fokus ke pembahasan dari alat pancing untuk pemula next yaitu umpan untuk cuminya teman-teman nah ini adalah secilis umpan buatan teman-teman ini buatan manusia ya teman-teman bukan semacam fiber ini itu kayu hanya dikasih pemberat dan dikasih temiti pada bagian matanya jadi sepintas dari jarak jauh dia itu seperti udang-udangan dan model umpan kayak gini tuh banyak sekali yang disukai oleh cumi bahkan dari poker pun poker sama gurita pun suka yang semacam ini dengan ciri khasnya warnanya itu warna cerah ya teman-teman karena dia kalau ke masuk ke air dia akan menyala oke lampi itu tadi yang aku beli ini ini satunya itu harganya sekitar Rp15.000 sampai Rp20.000 sedangkan untuk senarnya itu antara Rp10.000 sampai Rp11.000 Rp50.000 sampai Rp60.000 terus sama joran atau pancing ini walesan istilah jawanya ya jadi totalnya itu enggak ada Rp150.000 itu enggak ada cukup murah sekali untuk para kalian pemain mancing mania yang lagi pertama kali oke kita langsung aja ya itu tadi adalah proses pengukelan atau pemasangan senar pada ral ya teman-teman sekarang itu cukup mudah sekali hanya tinggal di centelin pengait terus sama ini di kolong kayak gini kalau kayak gini terus diukul aja udah jadi semacam ini Oke sekarang kita langsung aja kita tempelin ke pancingnya ini pancingnya ini masih ada tag harganya Rp35.000an oh murah kan ini pasang aja begini Hai tapi jangan lupa kendarin dulu Hai ini tangan cepin Hai terus ini di penceng Aduh Nah telah lebih kayak gini setelah di set jadi kalau di total real sama pancingnya itu dia nggak ada skill nggak ada loh teman-teman setelah kilopun nggak ada luna jadi enak sekali dua jigging ini buat lempar umpan dia tuh enteng sekali kita coba setting umpan nya di ujung kita setting umpan nya dimasukin ke kolongan dan jangan lupa ril nya di losin ya teman-teman ya mudah ditarik Nah kelihatan nggak ya Nah ini dia ini seperti ini Hai nah untuk ikalnya ikalnya itu agar lebih kuat harus dipelintir dulu ya teman-teman di aplintir itu istilahnya mendapatkan 22 perpaduan itu kayak nganyam ke tali jadi caranya itu begini ya kalau orang dulu orang dulu ya begini di printer kayak gini kan kalau udah dapat sedikit tambah lagi ini fungsinya buat menambah kekuatan pada senar yang paling ujung ya teman-teman karena 0,20 itu kecil sekali loh kurang tambah lagi aku biasanya itu kalau kalau nambah ikal double nya itu panjangnya kurang lebih sekitar satu telapak ya teman-teman karena yang namanya ikan itu kan dia gigitnya nggak tahu kan jadi kalau bisa panjangnya sekitar segini itu bisa lebih aman kalau udah dapat sekitar yang diharapkan jangan lupa di kancing agar tidak kembali ke posisi semula jadi hasilnya kurang lebih seperti ini seperti ini nah kalau kalian mau mancing tipe model tenggelam ini dikasih aja pemberat ya teman-teman nanti dia udah dipasang di sini di tali terus ketika posisi nyemplung dia otomatis yang di dasar itu ininya teman-teman yang bagian sini jadi pancingnya dia masih ngambang kemudian seperti ini nah kalau mau masang pancing di bagian sini aku deketin kurang lebih kalau udah dipelintir itu seperti ini kecil sekali nggak kelihatan karena ukurannya 0,2 nah ini yang bagian buat masang umpan dan yang bagian sini ya teman-teman yang tadi jangan lupa di kancing karena terlalu kecil jadi HPnya fokusnya kayak susah ampun dah karena berhubung kak berhubung aku nggak mancing dasar mancing jigging jadi yang bagian pemberat ini aku potong ya teman-teman ini umpannya korang lebih seperti ini ada loh yang lebih mahal yang seperti kayak fiber tapi aku cenderung memilih yang kayak gini karena dia tuh kecil ya teman-teman kalau yang dijual di toko-toko itu biasanya berat agak berat dan ini tuh ringan sekali ini ini yang bagian pintirannya aku balik lagi dia otomatis kan ada pergerangan kolongan yang terbuka lebar nanti dimasukin aja lihat yang bagian belakang ini tajam sekali ya teman-teman nah tajam sekali ya hati-hati ya tangan kalian tangannya udah ketemu di masukin aja begini nanti kita tarik jadinya seperti ini ini ada temen kayak gini ya 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 belum lebih seperti ini ini udah ready buat terjun ke pantai ya teman-teman Oke saya kira itu aja video video tutorial cara merasih pancing model cumi semoga bisa memberikan gambaran buat kalian sebelum bertindak dan jangan lupa like comment dan subscribe karena subscribe itu gratis selam dari saya WTH channel